Selamat datang kepada Bapak Julki Flimansyah dan Bapak Suhaili selaku calon gubernur dan calon wakil gubernur dari Nusa Tenggara Barat Baik, kami ingin melanjutkan untuk agenda kedua malam hari ini juga Partai Demokrat akan menyerahkan surat rekomendasi kepada kandidat yang kami usung dalam pemilihan gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama saya sudah ada calon gubernur yang akan kami usung berikan tepuk tangan kepada Bapak Julki Flimansyah dan sebelah kiri saya calon wakil gubernur berikan tepuk tangan kepada Bapak Suhaili Fadil Thohir Terima kasih juga kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi NTB yang juga sudah bergabung Pak Zulkif Flimansyah adalah gubernur Petahana yang selama lima tahun terakhir ini telah menghadirkan berbagai kemajuan dan kesejahteraan untuk masyarakat NTB dengan latar belakang beliau yang lengkap seorang akademisi yang kemudian menjadi seorang politisi handal yang telah berkarir baik di parlemen DPR RI dan menjadi gubernur rasanya sangat baik jika apa yang sudah dicapai lima tahun terakhir ini segala hal yang sudah baik bisa dilanjutkan lima tahun ke depan dan juga terus melakukan terobosan-terobosan untuk bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat NTB kemudian Bapak Suhaili juga seorang pemimpin yang telah berkontribusi nyata sebagai seorang bupati dua periode untuk Kabupaten Lombok Tengah beliau juga punya pengalaman sebagai anggota Dewan dan kombinasi yang baik ini walaupun beliau berdua pernah saling berkompetisi tapi inilah indahnya politik dan demokrasi di Indonesia tidak kemudian membuat beliau berbeda tetapi justru kini bisa bersatu dan semakin fokus pada tujuan besar bersama saya berharap pasangan ini bisa solid bisa kokoh, bisa sukses memenangkan pemilihan kepala daerah dan insya Allah terpilih kembali Pak Zul sebagai gubernur dan bisa memimpin NTB lima tahun ke depan dengan semakin baik lagi itu yang dapat saya sampaikan sesaat lagi saya akan sampaikan surat rekomendasinya terima kasih selanjutnya silakan ke depan ya gantian kanan boleh ya gantian kanan boleh selanjutnya silakan kepada Pak Juki Mansa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ketua Umum dan Jajaran juga teman-teman semua tentu kami mengucapkan banyak terima kasih pada Partai Demokrat yang bukan kali ini saja tapi kami di periode sebelumnya juga didukung oleh Partai Demokrat dan Alhamdulillah di Pilkada 2024 ini Partai Demokrat kembali bersama kami untuk Pilkada di Indonesia Tenggara Barat terima kasih juga pada Pak Ketua Umum khususnya yang sering datang ke tempat kami memberikan inspirasi mudah-mudahan terus mampu mendistribusikan harapan pada bukan hanya masyarakat di NTB tapi juga di seluruh Indonesia bahkan dunia ya sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan saya dan Pak Suhaili mampu mengembana-manah ini dengan baik sehingga memenangkan kontestasi Pilkup NTB 2024 demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih Bang Zeki Mansa silakan izin Pak Ketum dan kita foto bersama di depan dulu Pak Nanang silakan Pak Nanang di kanan ya tangannya ya terima kasih yang mengucapkan kepada Ketua Umum Partai Demokrat kepada Bapak Zulkif Limansa dan Bapak Suhaili satu lagi terima kasih terima kasih